Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya sehat Hari ini kita akan meneruskan Diskusi kita Mengenai tata cara Pembuatan pohon virogenetic tree Dengan mempergunakan Software di Komputer dalam hal ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai software Mega Jadi kita akan Minggu lalu Kalian sudah mengerjakan Tugas dan sudah mengetahui bahwa Untuk memulai membuat sebuah Rekonstruksi pohon virogenetic Kita harus mempersiapkan Data sekuen kita Dalam bentuk FASTA format Yang ada di dalam sebuah notepad Yang itu sudah Memiliki ketentuan Sesuai dengan aturan Pada saat kita akan membuat Sebuah pohon virogenetic tree Yaitu pertama Misalnya dalam format yang Seperti ini Ada tanda panas Seperti ini Kemudian ada Nama isolatnya Kemudian jarak antara Satu kata dengan Kata lainnya Dengan space bar Jadi ini sudah kalian lakukan Kemudian kita sudah punya Data sekuen Kemudian dari data sekuen itu Kemudian kita coba Blast Ketika kita melakukan Proses 11 Kemudian kalian sudah Melakukan proses kontik Setelah proses kontik Kemudian dilakukan Proses editing Nah Ini tahapannya Sudah melakukan Proses kontik Minggu lalu sudah Melakukan proses kontik Artinya kontik itu adalah Menyatukan antara Data sekuen forward Dengan data sekuen reverse Setelah dilakukan kontik Kemudian dilakukan edit Sekuen Melihat Kita lihat Apakah ada data Kromatogram yang tidak Sesuai atau tidak Kemudian kita lihat Apakah basa antara Forward dengan reverse Sudah sesuai atau tidak Kalau itu sudah dilakukan Maka kita melakukan Proses blast Ketika kita melakukan Proses blast Bisa dilakukan Di laman NCDI Atau DDPG Kemudian kita melakukan Proses Pengambilan 10 fasa sekuen Yang terdekat Dengan kriteria tertentu Kriterianya adalah Pertama Kita Mencek list dulu Yang memiliki Maksimum skor Yang tinggi Setelah kita Mencek Memiliki Maksimum skor Yang tinggi Kemudian kita juga Cek Yang memiliki Homologi Yang tinggi Selain dari Memiliki homologi Yang tinggi Kita juga Mengambil Fasa sekuen Yaitu dari Data yang Terpublikasi Dengan baik Kemudian Dia itu juga Datanya itu Apa namanya Tidak Biasanya ketika Kita mengambil 10 data Fasa sekuen Sekuen Species Yang terdekat Ini Tadi Memiliki Maksimum skor Yang tinggi Memiliki Nilai Homologi Yang tinggi Yang ketiga Adalah Dia Terpublikasi Dengan baik Datanya Kamu harus Cek Di Assessor Numbernya Kemudian Memiliki Nilai A value Yang 0,0 Kemudian Yang kelima Adalah Dia Kita pilih Kalau bisa Ada Type Strain Type Strain Juga Kalian Sudah Ketahui Bahwa Type Strain Itu Merupakan Spesies Yang pertama Kali Ditemukan Jadi Dalam Sebuah Rekonstruksi Pohon Filogenetik Dalam Sebuah Nama Spesies Harus Ada Data Type Strain Dari Spesies Tersebut Kemudian Yang keenam Adalah Boleh Mengambil Data Fasta Dari Spesies Yang Memiliki Nilai Homologi 98 Atau 99% Jadi Nanti Kita Memiliki 10 Fasta Sequence Spesies Terdekat Kalau Bisa Dua Yang Memiliki Nilai Spesies Yang Sama Dengan Type Strain Yang Memiliki Nilai Homologi 100 Atau 99% Atau Empat Sisa Lainnya Adalah Nama Spesies Yang Berbeda Tetapi Memiliki Kemiripan Dalam Hal Homologi Sehingga Nanti Data Dari Filogenetik Kita Itu Bervariasi Kemudian Kita Siapkan Dalam Bentuk Notepad Jadi Semua Data Fasta Itu Yang 10 Fasta Sequence Terdekat Itu Kita Siapkan Dalam Satu Notepad Dalam Notepad Yang Sudah Sesuai Dengan Kriteria Kemudian Kita Melakukan Aplikasi Dengan Cara Mengunduh Berbagai Software Ada Macam Software Yang Nanti Ibu Ajarkan Ibu Hanya Mengajarkan Di Software Mega Saja Kemudian Kita Melakukan Sequence Alignment Apa itu Sequence Alignment Nanti Kita Bicarakan Setelah Itu Baru Melakukan Rekonstruksi Pohon Filogenetik Kita Sudah Melakukan Tahapan Dari 1 Sampai 4 Jadi Kalian Sudah Melakukan Tahapan 1 Sampai 4 Berikutnya Adalah Kita Akan Melakukan Melakukan Proses Install Mega Kemudian Kita Melakukan Sequence Alignment Dan Rekonstruksi Filogenetik Empat Tahapan Ini Yang Akan Kita Bicarakan Pada Pertemuan Kita Kali Ini Ini Adalah Mega Mega Itu Adalah Salah Satu Salah Satu Program Yang Bisa Dipergunakan Untuk Proses Rekonstruksi Filogenetik Tree Ada Berbagai Macam Tidak Hanya Mega Bisa Juga Mempergunakan Clustel X Clustel X Juga Kita Bisa Mempergunakan Untuk Melakukan Sequence Alignment Jadi Setelah Kita Mengumpulkan Semua Notemare Sudah Kita Melakukan Proses Editing Kemudian Berikutnya Adalah Kita Melakukan Sequence Alignment Ketika Kita Melakukan Proses Sequence Alignment Kita Harus Memiliki Sebuah Aplikasi Software Bioinformatics Untuk Melakukan Proses Sequence Alignment Bisa Mempergunakan Clustel X Atau Bisa Mempergunakan Mega Atau Bisa Mempergunakan Program Program Yang Lainnya Tetapi Disini Kita Akan Bicara Dengan Satu Program Sej Yaitu Mega Mega Ada Berbagai Macam Versi Versi Yang Ibu Pergunakan Adalah Versi 6.06 Boleh Pakai Ini Ada Versi Yang Terbaru Silahkan Pada 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 Aplikasi Mega Ada Berbagai Macam Tool Yaitu Misalnya Ada Aplikasi Alignment Alignment Itu Apa Sequence Alignment Adalah Sebuah Proses Di Mana Kita Mensejajarkan Sequence DNA Atau Sequence Protein Homolo Dengan Sequence DNA Atau Protein Lainnya Jadi Proses Alignment Sebelum Kita Melakukan Proses Rekonstruksi Filogenetic Kita Harus Melakukan Sequence Alignment Sequence Alignment Alignment Apa Sequence Alignment Sequence Alignment Itu Proses Mensejajarkan Sequence DNA Atau Protein Homolog Yang Kita Kih Dengan Sequence DNA Atau Protein Dengan Yang Sudah Ada Di Database Dengan Sequence DNA Lainnya Artinya Yang Ada Di Database Nah Di Dalam Proses Mega Itu Ada Aplikasi Sequence Alignment Ini Kemudian Ada Data Data Nanti Adalah Apa Yang Akan Kita Masukkan Kemudian Disini Ada Juga Kita Membuat Filogenetic Tree Atau Mengconstruct Filogenetic Tree Jadi Kalau Kita Ingin Mengconstruct Filogenetic Tree Mealign Filogenetic Tree Mealign Data Fasta Kita Bisa Mempergunakan Program Aplikasi Mega Kita Lanjut Terima Sequence Alignment Apa Sequence Alignment Adalah Suatu Proses Mensejajarkan Sequence DNA Atau Protein Yang Kita Miliki Dengan Sequence DNA Yang Sudah Diketahui Dalam Sebuah Laman Database Jika Kita Membandingkan Dua Sequence Antara Sequence Kita Dengan Sequence Yang Lain Maka Kita Mempergunakan Pair Waste Alignment Kalau Kita Melibatkan Banyak Sequence Maka Kita Mempergunakan Multiple Alignment Nanti Kita Lihat Pada Saat Kita Aplikasi Program Mega Tadi Untuk Melakukan Alignment Kita Bisa Mempergunakan Dua Program Ini Yang Kita Bahas Itu Adalah Di Mega Nah Ini Mega Kita Pergi Ke Program Mega Kita Pergi Ke Program Mega Sebentar Sebelum Ibu Menjelaskan Dalam Proses Alignment Dalam Proses Alignment Itu Artinya Tadi Ibu Sampaikan Kita Mensejajarkan Sequence Dari Protein Sequence DNA Yang Kita Miliki Atau Protein Dengan Homolog Nah Sequence DNA Itu Kan Berupa Basa Nukleotida Misalnya Adenin Kemudian Guanin Sitosin Dan Timin Nah Ini Adalah Basa Nukleotida Dalam Proses Alignment Setiap Basa Nukleotida Itu Mewakili Karakter Dari Setiap Koloni Mikroorganisme Jadi Misalnya Adenin Itu Mewakili Warna Koloni Mewakili Lebar Koloni Mewakili Bentuk Sepora Atau Sifat 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 Lainnya Jadi Kalau Misalnya Kalian Melakukan Proses Penelainment 600 Base Per Misalnya Melakukan Alignment 600 Base Per Atau 600 Basa Nukleotida Artinya Kita Melakukan Proses Pensejajaran Sebanyak 600 Karakter Ya Sebanyak 600 Karakter Dari Si Spesies Mikroorganisme Nah Dalam Proses Alignment Atau Dalam Proses Pensejajaran Kita Nanti Akan Menemukan Proses Gap Apa Itu Gap Gap Itu Adalah Pada Sebuah Pada Program Pada Proses Alignment Itu Ditandai Dengan Garis Putus Artinya Itu Terjadi Proses Hilangnya Basa Nukleotida Jadi Nanti Kalian Akan Melihat Di Dalam Proses Alignment Kita Akan Melihat Gap Nah Hilangnya Basa Nukleotida Ini Bisa Disebabkan Karena Adanya Proses Insersi Atau Proses Delesi Yang Menyebabkan Tidak Terdapatnya Tidak Terdapatnya Basa Nukleotida Nanti Petika Kita Melakukan Sebuah Proses Alignment Kalian Bisa Mengklik With Gap Atau Without Gap Nanti Kita Lihat Ya Baik Jadi Sekarang Kita Mulai Melakukan Proses Alignment Ketika Kita Melakukan Proses Alignment Kamu Check Align Oke Klik Align Setelah Edit Build Alignment Edit Build Alignment Setelah Edit Build Alignment Nah Nanti Akan Muncul Seperti Ini Apakah Kamu Akan Create A New Alignment Atau Open Open Save Alignment Version Atau Retried Sequence From File Kalau Create Node Alignment Artinya Kamu Akan Meng-create Sebuah Alignment Yang Baru Kalau Open Save Alignment Session Artinya Kamu Akan Membuka Kembali Proses Alignment Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Jadi Kita Bisa Men-save Program Itu Kemudian Kita Cek Kembali Atau Kita Insersikan Kembali Tanpa Harus Dari Proses Awal Atau Kita Mau Retrieve Sequence Alignment From A File Artinya Kita Mengubah Dari Sequence Alignment Langkah Kita Pertama Adalah Create New Alignment Jadi Setelah Kamu Klik Alignment Kemudian Nanti Akan Ada Box Seperti Ini Kamu Klik Create New Alignment Checklist Create New Alignment Kemudian Klik OK Setelah Klik OK Maka Akan Timbul Lagi Seperti Ini Create Ini Lebih Jelasnya Oke Nah Kemudian Setelah Itu Dia Akan Muncul Akan Muncul Box Seperti Ini Akan Create New Alignment Nanti Dia Akan Muncul Light Explorer Setelah Muncul Box Seperti Ini Kalian Klik Edit Edit Ya Klik Edit Kemudian Insert Sequent Insert Blank Sequent Atau Insert Sequence From File Karena Kita Dalam Bentuk Notepad Berarti Kita Klik Insert Sequence From File Ya Jadi Data-data Notepad Yang kemarin Kamu sudah Kumpulkan Dalam Untuk Notepad Dan Sudah Dilakukan Proses Edit Kontik Proses Edit Kemudian Kamu Mengambil 10 Data Fasta Yang Sudah Terdekat Kamu Simpan Dalam Sebuah Folder Sebuah Folder Text Berupa Notepad Nah Kemudian Ketika Insert Sequence From File Nanti Akan Seperti Ini Jangan Lupa Disini Ada Kadang-kadang Tidak Terlihat Jadi Nanti Data Yang Akan Masuk Itu Data Dalam Bentuk Notepad Nah Ini Contohnya Data Dalam Bentuk Notepad Kalau Tidak Muncul Biasanya Program Yang Di Pojok Kanan Atasnya Itu Belum Belum Dalam Bentuk Text Jadi Kamu Klik Itu Dalam Bentuk Text Ya Dalam Bentuk Text Maka Notepad Nya Akan Muncul Setelah Itu Klik Open Jadi Sekali Lagi Tadi Setelah Setelah Kamu Melakukan Proses Edit Kemudian Insert From File Kemudian Berikutnya Buka Open Itu Dalam Bentuk Text Setelah Kalau Dalam Bentuk Text Maka Data Notepad Nya Akan Muncul Ketika Data Notepad Nya Akan Muncul Maka Kamu Kamu Melakukan Open Ya Kamu Melakukan Open Nah Ini Data Notepad Yang Sudah Kita Lakukan Proses Editing Pastikan Semuanya Sudah Baik Jangan Sampai Ada Kesalahan Kesalahannya Itu Ada Misalnya Ada Angka Tiga Atau Itu Itu Bisa Menyebabkan Error Nantinya Atau Misalnya Hilang Tanda Panah Ininya Tanda Panah Cruster Yang Disini Hilang Itu Akan Menyebabkan Error Atau Misalnya Jarak Antara Assess Number Jarak Antara Word Dengan Kata Kata Yang Satu Dengan Kata Yang Lain Itu Harus Ada Spasi Spasi Di Bawah Memisahkan Antara Kata Yang Satu Dengan Kata Yang Lain Terus Jangan Lupa Type Strain Kita Cantumkan Pastikan Data Notepad Betul Setelah Itu Pastikan Semua Data Notepad Sesuai Dengan Aturan Format Berupa Assessor Number Genus Species Type Strain Kalau Perlu Misalnya Dia Ada Di Mana Misalnya Ada Di CBS CBS 2234 Misalnya Nah Ini Adalah Kode Dari Si Species Isolat Kamu Jangan Lupa Assessor Number Ini Harus Ada Karena Dia Adalah Nomor KTP Atau Nomor Identitas Dari Fasta Genus Yang Kita Ambil Kita Open Kemudian Dalam Bentuk Text Kita Ambil Nanti Data Notepad Nanti Akan Seperti Ini Di Program Fasanya Akan Seperti Ini Artinya Ketika Kamu Sudah Melakukan Proses Edit Edit Tadi Ibu Bilang Kita Melakukan Edit Kemudian Insert Data From File File Itu Dalam Bentuk Notepad Dalam Bentuk Notepad Yang Sudah Terformat Dengan Baik Setelah Itu Kita Melakukan Insert Nanti Akan Kita Melakukan Kita Sudah Memulai Proses Alignment Ini Kita Sudah Memulai Proses Alignment Ini Nah Disini Ada Data Assession Number Ini Adalah Data Assession Number Kemudian Ini Adalah Nama Genus Ini Adalah Nama Species Kadang-kadang Di dalam Sebuah Proses Pembuatan Pohon Filogenetik Itu Kamu Memasukkan Nama Species Yang Sama Nama Species Yang Sama Dalam Sebuah Pohon Itu Tidak Disarankan Baiknya Dua Saja Seperti Ini Kriptokokus Raja Tanensis Sampai Empat Kali Tidak Perlu Tetapi Ambil Dua Saja Yang Paling Penting Itu Adalah Type Strain Yang Kita Masukkan Type Strain Type Strain Yang Jadi Jadi Nanti Pergi Edit Hapus Dari Program Ini Juga Bisa Tapi Sementara Itu Nanti Saja Kita Mempelajarinya Step By Step Nah Disini Ada Tadi Sudah Ibu Jelaskan Ada With Gap Disini Ada With Gap Atau Without Gap Gap Itu Artinya Adalah Data Basah Karakter Nukleotida Yang Hilang Jadi Nanti Kamu Akan Lihat Bentuknya Strip Strip Gini Itu Artinya Hilang Dia Hilang Akibat Insersi Atau Delesi Data Tersebut Nah Itu Gak Apa Biasanya Ibu Akan Boleh With Atau Without Gap Jadi Kalau Misalnya With Ketika Kita Melakukan Proses Alignment Kita Mem Apa Namanya Membuat Sebuah Pohon Virogenetik Dengan Mensertakan Data Data Yang Hilang Kalau Misalnya Without Itu Berarti Kita Mendelesi Menghilangkan Data Yang Hilang Itu Biasanya Ibu Pakai Without Aja Tanpa Gap Tanpa Adanya Gap Sehingga Nanti Basah Basah Yang Terbaca Itu Adalah Basah Yang Tanpa Adanya Tanpa Adanya DNA Yang Hilang Itu Jadi Tidak Akan Terhitung Oleh Si Komputer Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Sudah Kita Melakukan Proses Sampai Sini Setelah Itu Ini yang Tadi Ibu Sampaikan Kita Bisa Melakukan Proses Deleting Tadi 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 Misalnya Raja Tenensis Banyak Bisa Masuk Edit Kemudian Delete Jadi Klik Kursornya Di Sini Katakanlah Kamu Mau Delete Yang Ini Misalnya Kamu Mau Delete Ini Tidak Apa-apa Klik Kursornya Di Sini Kemudian Edit Kemudian Delete Nanti Dia Akan Terhapus Jadi Kita Tidak Perlu Delete Dari Notepad Tapi Sudah Dari Sistem Ini Kemudian Ketika Kita Melakukan Oke Berikutnya Adalah Setelah Itu Setelah Kamu Melakukan Proses Deleting Seperti Itu Kita Bisa Melakukan Proses Alignment Kita Melakukan Proses Penjajaran Dari Sequence DNA Yang Kita Miliki Yaitu Dengan Cara Mengklik Align Select All Dulu Bentar Tadi Ada Select All Jadi Nanti Di Menu Edit Ini Ada Select All Select All Select All Select All Nanti Dia Akan Berubah Seperti Berwarna Biru Setelah Itu Kamu Klik Alignment Alignment Setelah Alignment Berarti Baru Align By Muscle Jadi Karena Kita Tidak Mempergunakan Clustel X Maka Karena Kita Mempergunakan Media Maka Kita Klik Align By Muscle Nah Ketika Align By Muscle Artinya Kita Mensejajarkan Semua Isolat Data Sequence Yang Kita Miliki Dengan Sequence Yang Ada Di Notepad Yang Kita Ambil Jadi Kita Mensejajarkan Basa-basa Nitrogen Mensejajarkan Parameter-parameter Morfologi Ataupun Parameter-parameter Dari Setiap Isolat Yang Kita Miliki Dengan Yang Ada Di Database Itu Kalau Yang Mirip Atau Yang Sama Dia Akan Sejajar Align Sejajar Kalau Tidak Maka Tidak Akan Sejajar Nanti Hasilnya Seperti Ini Setelah Kamu Klik Align By Muscle Disini Ada Tulisannya Langsung Saja Compute Langsung Klik Compute Baik Kita Teruskan Apabila Tadi Sudah Melakukan Proses Alignment Align By Muscle Kemudian Berikutnya Nanti Kalau ada Error Error Di Notepad Ini Berarti Kalian Harus Melakukan Cek Notepad Apakah Sudah Betul Atau Tidak Format Karena Kalau Dia Belum Betul Format Maka Dia Akan Error Disini Tidak Akan Terekam Baik Kita Lanjut Biasanya Ketika Kita Melakukan Sebuah Proses Alignment Itu Kadang-kadang Ada Sebuah Sequence Yang Panjang Sekali Dan Berbeda Dengan Yang Lain Nah Itu Biasanya Dia Itu Melakukan Proses Pendataan Ke Database Itu Dia Dari Forward Jadi Beda Dengan Kita Misalnya Kita Dari Reverse Ke Forward Tapi Dia Dari Forward Ke Reverse Jadi Dia Berbeda Maka Harus Di Reverse Complement Jadi Harus Dibalik Di Reverse Complement Kemudian Kamu Melakukan Select All Reverse Complement Kemudian Select All Edit Select All Edit Select All Kemudian Lakukan Alignment Alignment Align by Muscle Jadi Kalau Misalnya Ada Data Yang Ada Data Yang Berbeda Seperti Ini Panjang Misalnya Seperti Ini Kamu Klik Di Kursernya Kemudian Lakukan Reverse Alignment Artinya Kita Reverse Complement Kita Melakukan Balik Membalik Jadi Kalau Misalnya Kita Melakukan Proses Alignment Kita Melakukan Prosekuensi Itu Dari Forward Dari Forward Ke Reverse Tapi Siapa Tahu Datanya Dia Itu Dari Reverse Ke Forward Jadi Kebalikannya Makanya Harus Kita Melakukan Proses Reverse Complement Atau Dibalik Setelah Dibalik Kemudian Kamu Melakukan Klik Edit Edit Kemudian Setelah Edit Kemudian Select All Select All Setelah Itu Alignment Alignment Kemudian Alignment Alignment Select All Alignment Kemudian Alignment 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 Kembali Alignment Alignment Seperti Semula Setelah Itu Nanti Dia Akan Sama Pensejajarannya Select All Tadi Seperti Gue Jelaskan Reverse Select All Kemudian Lakukan Line by Muscle Kembali Jadi Setiap Kita Melakukan Sebuah Perubahan Itu Harus Select All Edit Kemudian Select All Kemudian Dilakukan Alignment Lagi Disejajarkan Kembali Dia Akan Compute Nah Setelah Itu Proses Selesai Setelah Proses Selesai Kamu Pergi Ke Data Data Kemudian Export Alignment Artinya Kita Mau Mempan Versi Tersebut Jadi Biasanya Ibu Melakukan Tahapan Ini Save Session Jadi Ctrl S Itu adalah Save Secara Keseluruhan Kemudian Berikutnya Adalah Export Alignment Jadi Kita Menyimpan Data Ini Data Hasil Proses Alignment Itu Dalam Bentuk Mega Dan Fasta Jadi Dua Itu Dua Ini Yang Kita Simpan Jadi Export Alignment Mega Format Kamu Klik Mega Format Setelah Itu Disimpan Dalam Bentuk Format Mega Setelah Itu Balik Lagi Fasta Format Disave Dalam Bentuk Format Kalau Kita Akan Melakukan Analisis Dengan Paup Maka Kita Pakai Klik Paup Tapi Kita Cukup Dua Saja Dalam Bentuk Mega Dan Fasta Sehingga Nanti Kalau Kita Melakukan Proses Editing Proses Insert Misalnya Kita Oh Ini Mau Dihapus Data Fastanya Oh Ini Mau Dimasukkan Data Fastanya Tidak Perlu Lagi Dari Notepad Di Awal Tapi Cukup Dari Mega Format Ataupun Fasta Format Yang Nanti Akan Kita Lihat Export Mega Format Kemudian Disini Nanti Setelah Kita Melakukan Apakah Mau Disimpan Dalam Mega Format Kemudian Disitu Ada Tulisannya Protein Coding Nutriotida Karena Ini Data Nutriotida Maka Kamu Klik Yes Baik Ketika Kamu Klik Dalam Bentuk Fasta Atau Mega Nanti Akan Seperti Ini Tampilannya Ini Adalah Dalam Bentuk Fasta Dan Tadi Adalah Dalam Bentuk Mega Ketika Sudah Dalam Bentuk Mega Dan Fasta Kita Sudah Sudah Punya Ininya Sudah Punya Dua Dalam Bentuk Mega Mega Dan Fast Format Nah Baru Kita Melakukan Proses Rekonstruksi Pohon Filogenetic Tree Dalam Membuat Sebuah Rekonstruksi Filogenetic Tree Ya Itu Ada Kita Menggunakan Ketika Kita Mengkonstruksi Pohon Filogenetic Tree Kita Menggunakan Karakter Molekular Karakter Molekular Berupa Sekuen DNA Atau Protein Nah Dalam Proses Rekonstruksi Pohon Filogenetic Tree Nanti Kita Mengenal Ada Yang Namanya Distant Method Ada Leg Method Ada Baisian Method Ada Parsimony Method Nah Masing-masing Itu Memiliki Proses Perbedaan Apa itu Nanti Kita Jelaskan Kita Mulai Saja Dulu Rekonstruksi Pohon Filogenetic Tadi Kita Sudah Punya Kita Sudah Punya Dua File Dalam Bentuk Mega Dan Fasta Ya Mega Dan Fasta Nah Di Masih File Yang Sama Kemudian Kamu Melakukan Minimize Dari Program Yang Tadi Kemudian Klik Filogeni Atau Construct Filogeni Nah Ini adalah Construct Filogeni Untuk Membuat Pohon Filogeni Nah Di Pohon Construct Filogeni Ini Ada Construct By Maximum Like 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 Tree Atau Contract Berupa Neighbor Joining Neighbor Joining Tree Kalau Misalnya Kita Melakukan Proses Construct Tree Kita Melakukan Construct Construct Filogenetic Tree Ini Ini Ada Macam-macam Ada Ada Yang Neighbor Joining Ada Yang Maximum Likelyhood Kalau Maximum Likelyhood Likelyhood Method Atau Dikenal Dengan LM Method Ini Kita Mempergunakan Construct Filogenetic Itu Berdasarkan Data Frekuensi Gen Jadi Perubahan Diantara Semua Basah Nukleotida Itu Dijadikan Sebagai Pembanding Jadi Kalau Kalian Mengklik Pada Maximum Likelyhood Artinya Bahwa Kamu Melakukan Proses Reconstruction Tree Itu Berdasarkan Data Jumlah Frekuensi Gen Yang Mengalami Perubahan Jadi Membandingkannya Itu adalah Gen-gen Yang Mengalami Perubahan Kalau Neighbor Joining Neighbor Itu adalah Tetangga Terdekat Biasanya Kita Atau Dikenal Dengan NG Kita Melakukan Contract Tree Itu Berdasarkan Jarak Atau Perbedaan Pasangan Basah Nukleotida Kalau Berdasarkan Jarak Atau Perbedaan Basah Nukleotida Sehingga Kita bisa Tahu Jarak Evolusi Dari Sebuah Species Dalam Sebuah Construct Filogenetik Biasanya Kita Mempergunakan Neighbor Joining Nanti Ketika Kita Melakukan Publikasi Itu Ditulis Construct Filogenetik By Maximum Likelihood Atau By Maximum Neighbor Joining Atau Berdasarkan Maximum Parsimony Atau PM Kalau PM Itu Artinya Adalah Perubahan Mutasi Berlangsung Pada Semua Arah Di Antara Empat Basah Nukleotida Atau 20 Asam Amino Yang Yang Lain Itu Artinya Dapat Memberikan Kejelasan Dalam Sebuah Proses Evolusi Jadi Intinya Baik itu Maximum Likelyhood Neighbor Joining Maximum Evolution Tree Atau UPGA Tree Atau Maximum Parsimony Itu Adalah Dasar Kita Mengambil Keputusan Dalam Membuat Atau Menge-reconstruct Sebuah Pohon Velo Genetic Tree Nanti Kalau Kalian Penasaran Coba Diklik Kemudian Kita Melakukan Beberapa Pohon Bedanya Apa Baik Itu Maximum Likelyhood Maupun Neighbor Joining Sekarang Kita Pelajari Adalah Kita Mengklik Dengan Mempergunakan Neighbor Joining Data Yang Diambil Data Yang Diambil Itu Adalah Data Mega Tadi Kan Kita Sudah Menyimpan Dalam Bentuk Mega Dan Fasta Nah Untuk Memkron Construct Pohon Velo Genetic Tree Ini Kita Mengambil Ini adalah Data Mega Fas Make File Jadi Tadi Kita Balik lagi Ke File Yang Tadi Kita Ambil Open Kemudian Yang Make File Itu Kita Masukkan Kesini Nah Setelah Itu Kita Melakukan Proses Construct Construct Filogenetic Tree Nah Disini Pada saat Construct Filogenetic Tree Ini Ada Yang Namanya Boostrap Method Boostrap Method Ini Adalah Sebuah Tahapan Yang Penting Juga Dalam Kita Melakukan Pohon Filogenetic Tree Apa Itu Boostrap Boostrap Itu Adalah Menentukan Tingkat Reabilitas Dari Sebuah Pohon Dan Atau Uji Topologi Antara Pohon Yang Dihasilkan Dalam Setiap Set Data Yang Sama Jadi Artinya Kalau Bootstrap Itu Adalah Berapa Kali Diulang 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 Sehingga Dia Akan Menghasilkan Topologi Pohon Yang Sama Jadi Artinya Apa Ya Fix Data Itu Atau Data Pohon Yang Kamu Buat Itu Setelah Dilakukan Proses Pengulangan Bootstrap Berapa Kali Terserah Nah Ini Biasanya Kita Pakai Seribu Kali Diulang Oleh Komputer Itu Seribu Kali Dia Akan Memberikan Topologi Yang Sama Semakin Besar Nilai Bootstrap Semakin Besar Nilai Bootstrap Itu Artinya Dia Merupakan Species Tersebut Species Tersebut Jadi Semakin Tinggi Nilai Bootstrap Dengan Presentasi Bootstrap Yang Tinggi Maka Dia Betul Bahwa Itu Adalah Pohon Yang Kamu Buat Jadi Nanti Ada Tanda Yang Warnanya Kuning Artinya Bisa Kita Rubah Tapi Biasanya Disini Cik Klik Bootstrap Kemudian Klik Seribu Kemudian Ini Adalah Metode Ada Kimuratu Parameter Ini Sama Ini Kamu Klik Kimuratu Parameter Transition Dan Transition Jadi Versi Ini Saja Kemudian Ini Nah Ini Adalah Pairways Dilation Atau Bisa Juga Nanti Kamu Pakai Multiple Dilation Multiple Pairways Dilation Itu Artinya Kita Berpasangan Dilation Jadi Gap Pairways Jadi Boleh Pairways Kemudian Klik Compute Slider Construct Seperti Ini Construct Never Jangan Ini Kemudian Berikutnya Seperti ini Dia akan Dia akan Menghasilkan Topologi Apa namanya Nilai yang seperti ini Nah Ini adalah Nilai 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 yang menggambarkan Bahwa Boostrapnya Bahwa nilai ini Adalah nilai Boostrapnya Semakin Dia tinggi Di atas 50% Berarti Dia topologinya Adalah Betul Kalau Misalnya Ini adalah Spesies Kita mana Kulfuraria Ini adalah Spesies Spesies Yang Kita Lakukan Proses Pensejajaran Di antara AOKNI WNJCC AP12 Dia Satu Klet Dengan Kulfuraria Tapi Kulfuraria Masih Berbeda Ada Kulfuraria Falax Kulfuria Homoris Kulfuria Plazii Kulfuria Munseudia Nah ini Harusnya Nanti kita Insersi Lagi Dengan Beberapa Spesies Kulfuralia Ini Untuk Bisa Memastikan Apakah Dia Termasuk Kulfuralia Apa Spesies Kita Atau Kalau Masih Bisa Belum Membedakan Mungkin Dengan Cara Kita Misalnya Kalian Mempergunakan Primernya Adalah ITS Itu Tidak Cukup Harus Mempergunakan Multiple Alignment Nah ini Adalah Contoh Dari Beberapa Konstrak Dari Virogenetic Tree Nah ini Apa Namanya Nah ini Kriptokokus Ini adalah Isolat Yang Ibu Miliki Dia Berada Kemungkinannya Adalah Kriptokokus Raja Tanensis Ketika Apa Data Data Ininya Panjang Itu Memungkinkan Dia Memang Spesies Kita Berbeda Dengan Spesies Yang Lain Spesies Kriptokokus Raja Tanensis Yang Lain Tapi Dengan Nilai Bustrap Yang 90 Dia Bisa Kita Katakan Bahwa Dia Adalah Kriptokokus Raja Tanensis Nah Kalau Ini Adalah Satu Klit Misalnya Dengan Kriptokokus SP Nah Ini Adalah Kriptokokus SP Jadi Ini Adalah Konstruk Dari Filogenetic Tree Kamu Copy 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 Clipboard Kemudian Nanti Kita Bisa Copy Dan Itu Bisa Terlihat Oke Ini Adalah Contoh Beberapa Pohon Filogenetic Yang Sudah Dilakukan Nah Ini Bisa Dikopy Kemudian Di Ungroup Atau Group Kita Bisa Melakukan Proses Editing Di PPT Selamat Mencoba Nah Hari ini Silahkan Kalian Pelajari Dan Lakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.